Hai assalamualaikum Mas Bro dan teman-teman semua kembali lagi dengan saya kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara membedakan transistor final transistor Toshiba yang masih normal masih hidup dan yang sudah rusak ya atau shot itu akan kita bahas pada video kali ini itu jangan kemana-mana jangan di-skip tonton sampai selesai oke Mas Bro ini nah disini yang 2 SC 2 SC5200 ini yang positif ya Mas Bro ya ini yang NPN yang NPN kita taruh disini yang NPN semua disini kemudian ini yang TNP yang negatif ini 2 SC1943 yang negatif Mas Bro ya yang negatif ada di urutan sebelah kanan yang positif yang kiri ini ya ini yang bisa masuk ya ini yang normal yang rusak ini yang normal ini yang rusak ini yang normal dalam pengecekannya itu mudah menggunakan multimeter analog mas bro ya menurut saya mudah menggunakan yang analog ketimbang yang digital AVO analog itu akan lebih mudah baik Mas Bro langsung saja kita cek kita set ini skalanya di satu K disini ya Mas Bro ya satu Buka kita cek yang normal dulu ya yang normal dulu prop yang negatif kita taruh di basis yang positif kita kita taruh taruh di kolektor dan emitter ini basisnya sebentar ya kita hubungkan jarum bergerak ya Mas Bro ya lihat disini jarum bergerak juga kolektor juga bergerak kita balik kita balik prop yang merah kita taruh di B yang hitam kita taruh di kolektor jarum tidak bergerak Mas Bro ya emitter 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 juga tidak bergerak emitter juga tidak bergerak ya tidak bergerak ini yang positif kemudian yang negatif prop merah kita taruh di basis hitam kita taruh di kolektor hitam kita taruh di kolektor jarum bergerak Mas Bro emitter jarum juga akan bergerak kita balik bagaimana jarum bergerak atau tidak jarum tidak bergerak Mas Bro ya itu yang normal sedangkan yang mati atau yang shot coba kita tes sama seperti tadi Mas Bro ini yang positif yang 2SC 5200 jarum bergerak kita balik jarum bergerak juga Mas Bro ini yang rusak sudah rusak ya Mas Bro ya kita cek yang positif 2S A1943 jarum bergerak jarum bergerak jarum bergerak juga jarum bergerak jarum bergerak juga kita cek yang ini ini meskipun sudah jelek Mas Bro tapi ini normal yang 2SC 5200 200 kita cek bergerak jarum bergerak jarum bergerak jarum juga bergerak kita balik kalau dibalik pasti tidak bergerak ya kalau normal tidak bergerak tidak bergerak ini juga tidak bergerak itu ya Mas Bro caranya cara cek transistor Toshiba yang dengan yang normal coba kita menggunakan multimeter analog atau AVO multimeter digital Mas Bro ya atau AVO digital prop kita prop kita arahkan ke ini yang merah ke volt atau boom yang hitam kita arahkan kita colokkan ke terminal kom oke selanjutnya kita onkan skala kita arahkan ke tanda diudah ini Mas Bro ya supaya nanti kalau ininya rusak transistornya rusak itu akan berbunyi ini ada tandanya ini diudah dan ini ada tandanya suara ini ya bunyi ya kita cek seperti tadi sama seperti tadi Mas Bro yang 5200 dulu ya tidak bergerak angkanya kalau kita balik pasti bergerak ya bergerak tapi tidak bunyi Mas Bro ya ini kalau ini yang negatif tidak bergerak kita balik pastinya angkanya bergerak susah Mas Bro ya bergerak angkanya terbaca ya angkanya terbaca kalau yang ini yang shot yang mati yang rusak kita cek ya itu berbunyi Mas Bro ya artinya terhubung kita balik kita balik bunyi juga yang ini kita cek bunyi 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 dan angkanya bergerak bunyi Mas Bro ya ini juga berbunyi itu artinya rusak yang ini normal ini tidak bunyi ya tidak bergerak ini juga kita balik kita balik kita balik kita balik ya tidak bunyi Mas Bro ya tapi angkanya bisa terbaca baik itu Mas Bro caranya cek transistor Toshiba yang mati atau yang shot dengan yang normal sekian video dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share video video saya saya akhiri Assalamualaikum